Intro Digitalisasi adalah sebuah kini cahayaan dan penting untuk diterapkan dalam meningkatkan pelayanan terhadap pasien dengan harapan tercapainya pelayanan prima yang akan mempercepat proses berobat di rumah sakit. Harapan ini disampaikan Direktur SDM Pendidikan dan Umum RSUP Dr. M. Jamil, Dr. Dr. Dovijanas SPOGK saat membuka pelaksanaan capacity building di Villa Grace Hill dengan Insan Perse, Lubuk Minturun, Kota Padang, Minggu 25 Desember 2022 dengan tagline, bersama dalam kolaborasi, bersinergi, menggapai harmoni. Menurutnya, ada tiga hal penting yang harus dilaksanakan dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien. Tiga hal ini akan menjadi fondasi untuk mempercepat proses transformasi digital di lingkungan rumah sakit M. Jamil, Padang. Untuk itu, katanya lebih cepat rumah sakit bertransformasi secara digital, maka proses pelayanan dan tindakan akan lebih maksimal serta tingkat kesalahan akan semakin kecil. Lebih lanjut, Dovi berharap kepada Insan Perse untuk dapat menyebarkan informasi positif terkait pelayan prima serta percepatan transformasi digital yang akan dilakukan pihak manajemen rumah sakit. Rumah sakit ini menjadi rumah sakit yang berbasis riset. Nah, kami sekarang lagi mengembangkan rumah sakit ini dengan penelitian-penelitian translasional. Jadi, artinya penelitian-penelitian ini akan meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit M. Jamil. Yang ketiga adalah kita mengampu rumah sakit-rumah sakit di wilayah kerja kita di Sumatera Barat. Makanya peran dari teman-teman media untuk bisa menginformasikan segala sesuatunya untuk bagaimana pola akses rujukan dari PPK 1, 2, 3 ini yang akan kita selesaikan. Satu hal yang harus kita tekankan di sini, kita harus memanfaatkan digitalisasi. Digitalisasi itu adalah keniscayaan, artinya adalah kebutuhan kita. Semua, ya, semenjak COVID-19, ya, semenjak COVID-19 yang kita alami 3 tahun belakangan ini tentu memberi banyak pelajaran kepada kita, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah kita harus bangkit bagaimana Indonesia ini harus, ya, mempunyai kemandirian bangsa. Nah, salah satunya, kami saat ini salah satu side trial untuk vaksin COVID-19 anak yang sudah kami lakukan di Sumatera Barat. Artinya apa? Artinya kita punya kemampuan untuk itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!